Argentina, Champions of the World! Ada kisah menarik datang dari tiga pemain sepak bola dari klub Everton, yaitu Idrissa Gay, Abdullai Dokore, dan Amado Onana, yang menjalani tali persahabatan dengan akrak. Salah satu yang menjadikan hubungan mereka menjadi erat, yaitu kebetulan mereka bertiga sama-sama seorang muslim. Dikabarkan dari BBC Sport, Gay, Dokore, dan Onana memiliki hubungan yang sangat dekat baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Mereka bertiga pun antusias menyambut datangnya bulan Ramadhan, dan menurut kabar mereka sering melakukan sholat berjamaah. Ketika diwawancarai oleh BBC, Dokore mengungkapkan sesuatu yang menarik. Dia menyebut bahwa Idrissa Gay sering menjadi imam ketika mereka bertiga melakukan sholat berjamaah. Kami mempunyai bahasa yang sama, jadi bisa nyambung ketika berkomunikasi dan kami bermain di lini tengah. Itu yang membuat kami lebih akrab. Kami selalu menyempatkan untuk melakukan sholat berjamaah dan meminta ruang. Mereka pun sangat ramah dan memberikan kami ruangan. Idrissa Gay biasanya menjadi imam kami karena dia lebih tua dan memiliki suara yang bagus, sambungnya. Abdullai Dokore dilahirkan di Paris pada 30 tahun yang lalu. Keluarga mereka dari Mali memang kental dan kuat iman tentang keislamannya. Dokore ternyata mengidolakan sosok pemain muslim Afrika yakni Sadio Mane dan Mohamed Salah. Mereka bertiga juga pernah bermain bersama saat di Liverpool. Saya suka Sadio Mane dan Mohamed Salah, katanya. Dokore menyatakan kesukaannya pada Mane dan Salah itu bukan berarti untuk menyakiti para pendukung Everton. Namun, ia menyukai Salah dan Mane hanya karena kepribadian dua pemain tersebut. Ini bukan soal sepak bola. Kita tahu bagaimana realitas antara Liverpool dan Everton. Namun, sebagai manusia, saya menyukai Salah dan Mane, jelasnya. Efek positif untuk masyarakat Sadio Mane saat ini memilih bermain di Bayern München, sedangkan Mohamed Salah sampai saat ini masih memperkuat Liverpool. Dokore mengaku kagum dengan dampak positif yang disebabkan mereka berdua, terutama dari Mohamed Salah. Sebagai pesepak bola, kami selalu ingin menjadi contoh dan Mohamed Salah adalah salah satunya. Dia bekerja dengan baik di klubnya sehingga orang-orang mencintainya. Tetapi, mereka juga belajar tentang agama Islam. Dia adalah contoh yang baik bagi kami dan sempurna. Jelas Dokore. Dia baik untuk masyarakat dan jika saya dan rekan satu tim saya bisa menjadi contoh bagi orang lain di kota Liverpool, itu akan bagus. Tandasnya. Kebijakan Liga Inggris Untungkan Pemain Muslim Sebagai pemain muslim apalagi saat bulan Ramadan, mereka seharusnya bersyukur. Pasalnya, Liga Inggris telah membuat kebijakan-kebijakan yang memberi dampak positif untuk pemain muslim terlebih dalam hal ibadah puasa. Seperti aturan selama bulan Ramadan, Liga Inggris akan memperlakukan jeda sejenak saat pertandingan untuk memberikan kesempatan para pemain yang beragama Islam berbuka puasa. Seperti tahun sebelumnya, musim ini Kapten Klub dengan pemain muslim bersepakat dengan ofisial pertandingan Premier League untuk melakukan jeda sebentar dalam pertandingan. Agar para pemain atau ofisial pertandingan dapat berbuka puasa. Tulis keterangan resmi di laman resmi Liga Inggris. Dikutip dari antara, Jumat 24 Maret, kebijakan ini sudah dilakukan pada musim sebelumnya di tahun 2021. Di mana telah dibuat kesepakatan untuk memberikan kesempatan kepada pesepak bola muslim untuk berbuka di tengah-tengah pertandingan. Dukore pun mengunggapkan bahwa dia sangat nyaman menjalani ibadah sebagai seorang muslim di Inggris. Kami merasa sangat percaya diri di sini, sangat diterima dan semuanya tersedia untuk dinikmati orang muslim. Lanjut Dukore Di Premier League, Anda bebas melakukan apapun yang cocok untuk Anda. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan keyakinan Anda dan ini bagus. Ucapnya Dukore juga mengaku tak kesulitan untuk mencari makanan halal, karena klub telah menyediakan semua yang dibutuhkan pemain. Klub Inggris adakan bukbar Selain kebijakan saat pertandingan berlangsung, sejumlah klub Liga Inggris juga merayakan bulan suci Ramadan bersama para penggemar dan masyarakat sekitar. Chelsea adalah tim Liga Inggris pertama yang akan menggelar buka puasa bersama. Bahkan terbuka bagi semua kalangan penganut agama di stadionya Stamford Bridge pada 26 Maret. Acara buka bersama tersebut diselenggarakan oleh Chelsea Foundation bersama Ramadan 10 Project. Sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan komunitas dan menyebarkan semangat Ramadan melalui berbagai kegiatan. Pemain Muslim Liga Primer Berpuasa di saat pertandingan dan latihan tidak ada masalah. Mereka di Inggris sangat toleran. Pemain Muslim Liga Inggris salah satu pemain Muslim Everton, Abdoulaye Dukore menyatakan dirinya selalu berpuasa di bulan Ramadan dan tidak pernah bermasalah pada kondisi fisiknya. Kendati tetap harus latihan dan menjalani pertandingan di siang hari. Saya berpuasa setiap hari. Saya tidak melewatkan satu haripun. Itu sudah menjadi normal dan sangat mudah bagi saya, kata Dukore. Terkadang bermain sepak bola terasa sulit karena Ramadan datang di musim panas dan selama pramusim. Tapi saya selalu beruntung bisa berlatih saat Ramadan dan tidak pernah ada masalah dengan kondisi fisik saya. Saya bersyukur untuk itu. Agama saya adalah hal terpenting dalam hidup saya. Saya mendahulukan agama saya, baru kemudian pekerjaan saya. Anda bisa melakukan geduanya bersama-sama dan saya senang dengan itu. Tutur pemain internasional Mali itu. Nah, itulah inspirasi Ramadan yang bisa kita ambil hikmahnya lewat pemain-pemain Muslim Liga Inggris. Bagaimana menurut Football Lovers? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!